Intro Intro Halo semua selamat pagi Jadi kembali lagi bersama aku Aku mau mendaki lagi Tapi kali ini bareng teman aku Ke Gai Sabse Aku juga gak tau tempatnya dimana Nah jadi ini aku di Hofbanhof Kami dari sini naik juk Jadi mari kita lihat Gimana keseruan aku kali ini Mendaki bareng teman aku Oke let's go Oke teman-teman Jadi ini kami sekarang Ada di Dimana aja? Oberst Dock Jadi Kami bahkan Hikingnya berat 2 setengah jam ya? Sudah setengah jam naik Sudah setengah jam turun Berarti total 5 jam ya Jadi hari ini kita membakar kalori Turun-turun dari sana Sudah turun 1 kg 5 kg Berarti 5 jam 5 kg Iya dong Ini cakep banget pemandangannya Tuh Darami juga guys Banyak orang juga yang ikut tuh Aku gak tau ini pegunungannya pegunungan apa Itu tuh jarang aku maksud Batu Es gak sih Tuh Kelihatan gak Masih ada esnya guys Pasti di sana dingin banget sih Bisa ketemu burung-burung kayak gini Dan ini hewan-hewan yang gak bisa temui Seru ya? Iya keren Makanya gak boleh camping Soalnya takutnya kayaknya ada hewan Oh disini gak boleh camping Oh iya ya Ini ada Tarangnya Api unggur juga gak bisa Eh minting bunga juga gak bisa woy Tuh Bahaya sih Kayaknya kalo mutik bunga Takutnya ada bunga yang beracun Mungkin Oh iya mungkin Ini daerah yang dilendungi guys Tengah Ketika Tengah Ketika Tengah 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 selamat menikmati ada kayak rumah ibadah gitu keren sih eh itu yang itu yang tadi kelihatan dari bawah gak sih gunungnya ini ya iya yang kering banget ya itu batuan semua gak sih tapi itu asli batuan loh mungkin tapi itu di pojoknya kalau kamu liat banget ada salib ya oh iya itu biasa ininya titik akhirnya titik paling tinggi dia oh guys itu kalian bisa liat salib tuh itu asli batu semua tuh itu apa ya restoran atau rumah ih keren-keren meskipun di pegunungan gini tempatnya tetap dirawat jadi rumputnya dipotongin kayak gitu tuh biar gak tumbuh lia kali ya ih ada kucing kucing liat atau apa ya ada yang punya gak sih tuh jadi di atas tadi itu bir gatun guys jadi kita bisa ngebir di atas guys kalian bisa liat disana ada sapi tuh terus mereka kayak ada loncengnya gitu jadi pada bunyi gitu loh sapinya pada gede-gede gitu lagi keren-keren oke jadi kita lanjut oh iya ini tuh guys sapinya deket ih ini kayaknya sapinya udah tua deh sampe strong gitu sapinya kayak ngejim ya kan naiknya susah oi oh tuh asli ototnya pada keluar dia gak ini gak tuh kan guys ada loncengnya tuh kayak gitu terus di telinganya ada kayak nomor-nomor gitu loh nah ada bunga juga guys kayak biasa lagi summer keren nih wah mantap sih ini nice gimana guys keren kan guys ini kami udah di tempat bir gartonnya jadi kita juga bisa istirahat disini bisa ngebir dari sini pemandangannya juga keren banget tuh mantap ini buat oh gitu oh gitu iya iya kuat ini guys tuh jaring-jaring gitu ya jail biar gak langsar guys tuh ada burung guys tuh wah oh iya guys disini baru udah rame tuh banyak orang jadi kami tadi ngelawat ini tuh ternyata jalannya ada yang bagus dari sana waduh 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 nice bener tuh kita di jalan yang mana dan kita jil jadi tadi di jalan yang salah ya jil gimana guys sejauh ini mantap mantap sekali guys harus bisit banget nih kalo ke bayan bener tuh bener tuh waduh waduh keren gak eh hati hati waduh 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 disini jalannya tuh udah mulai keliatan gak kayak asfal lagi guys kayak tadi di bawah enjel tuh aku samper ini udah siap keliatan lebih ireng sih jel sama apa main udah keliatan udah siap keliatan lebih ireng ya mainnya di luar mulu udah gosong gak apa seru main di luar iya ih musim dingin kayak di rumah mulu kan iya malus banget gila kalau ada matahari kita gunakan gak takut hitam guys jadi kami udah sampai di donau nya gila berarti dari tadi yang kita minum dari danau ini gak sih jadi meskipun ini summer musim panas tapi airnya bener-bener dingin loh seger banget dan ini kami udah sampai waaah tuh kalian bisa liat ini tersebutnya yang ke bawah itu ini iya manis mau makan disitu enak sih iya guys setelah kita makan lunch kita disitu guys tuh keren-keren guys guys kami udah sampai tuh akhirnya setelah 2,5 jam ya ya nyampe juga hasil dibayar lunas tuh sama view nya keren banget huh gak boleh lompat kali jadi ini kami mau makan siang guys gak bisa di ini ya gak bisa dipijak ya take my hand lho jangan lho pegangan dia loh anjir jadi di danau di danau nya ada ikan juga tuh kecil iya 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 oh dingin banget gila dingin ya hello iya guys airnya dingin kenapa kan ikannya hello oh gak punya makanan guys wih ramil loh liat deh banyak orang iya tuh banyak orang gini wih hmm cokok banget sumpah nice aku udah bawa anggur nih guys pantesan tasnya berat iya iya banyak kenapa bawanya iya emang ini yang banyak banget anjir iya 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 menurut aku di jerman nggak ada makanan yang pedes apapun iya iya menurut aku pavrikanya kadang udah pedes iya 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 Oh iya kamu potekin tuh itu dikitup dirubutin itu dong rambut gitu tapi mungkin kegedean kita juga bisa larat ya melayang terus dia patok-patok tuh kurang-kurang dikit kita lihat coba siapa tau kurang-kurang dikit itu dimakan tuh lapel yang di atas kebawah tapi mereka nggak bisa gigit lihat di kegedean ya atau mereka kecil-kecil gitu segar banget gak sih? iya dingin banget enak sih setelah sekitar 1,5 jam kami berhenti disana ini saatnya kami turun dan ya sekitar 2,5 jam kayak naik tadi tapi menurut aku lebih sulit turun karena ini kan bebatuan licin jadi kita harus lebih bisa ngontrol badan kita gitu loh tapi ya alis good jadi kami lewat dari rute yang berbeda kalau tadi kan kami jalannya dari pasai gitu ya jalan raya aspal kalau ini nggak guys jadi kayak sama batu-batuan kayak yang di atas tadi tuh tuh wow harus hati-hati juga sih karena kebawah juga cukup curam gitu wuuh wuuh tempat itu wuuh wuh 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 ini batu-batu krikil kecil jadi awalnya dia mungkin kayak alam liar gitu terus dibangun jadinya gini deh dia hati-hati woy kami udah di jalan asfaltnya kayak gitu air yang tadi Angel aku liat-liat kayaknya kamu memang turun 5 kg deh tadi kan ngomongnya naik ke atas turun 5 kg kayaknya memang turun 5 kg turun-turun jadi ini siapa? eh siapa kakaknya Jiji Hedith siapa sih? oh Bella Hedith Bella Hedith di guys turun-turun dari gunung jadi Bella Hedith sebuah iya eh kurus sekarang udah ini tapi ini cantik nih gunci ini agak shoeser hanger bung atau ini bisa digantung? berat banget pasti ini bergeri kayaknya aku sendiri juga bisa diambil batu terus aku lagi beginian foto aja nanti tinggal itu copy paste oke boleh kita udah nyampe bawah belum sih? hampir ini kan nanti kita lewatin rumah-rumahan ini terus sampai haltebusnya oh iya orangnya cuma pada naik mobil jadi orang yang tadi kesana mereka itu kemana ya? kemana tuh? kan ada tadi kita ini mereka kesana atau ada gunung lagi ya disini wah ini kan gunung semua weh ini ini bisa ini bisa kita kan kayaknya dari sini ya tadi ya terus yang ini juga bisa dinaikin ini juga ada nih ini juga masuk iya ini masuk batu sosial walsh yang telatis obat walsh atas banget 1245 aja sampai atas banget dimana? atas banget? eh iya kan? aku nggak liat-liat jam sih tadi berarti total perjalanan kita hari ini ada berapa jam guys? 5 jam 5 jam ya? iya 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 kami mau nyari haltebus nih guys eh tapi tadi kayaknya kita ke arah sana nggak sih? laki atau laki laki terus tadi waktu kita mau naik ada ituan nggak sih yang kamu lihat di situ oh kita naik sini guys yang kamu bilang coba kita coba kita nyebar mo try here yuk coba ini bodo selamat menikmati